selamat menikmati yang kami jelaskan mengenai perbaikan kaki-kaki mobil Veloz seperti itu bos, nah setelah kita cek barusan kita tes drive di tempat atau jalan-jalan yang kasar ternyata kaki-kakinya bermasalah bos nah namun kali ini kita akan memfokuskan ke bagian shockbacker yang mana kebetulan shockbacker yang sebelah kanan ini mati bos nah disini kebetulan juga banyak teman-teman kita yang komen ke kita itu mengapa mobil Veloz itu untuk suspensinya sangat keras daripada Avanza All seperti itu bos, nah setelah hasil tes drive barusan ternyata kita mengindigasikan banyak kaki-kaki yang bermasalah termasuk shockbackernya, nah biar dibuka dulu nanti kita akan fokus menjelaskan bagaimana cara memperbaiki shockbacker dan bagaimana perbedaan shockbacker yang Veloz sama Avanza All G perbedaannya apa dan penyebab perbedaannya itu apa juga nanti kita akan menjelaskan oke untuk itu simak terus video ini sampai selesai oke oke kita langsung lihat ke dalam nah ini sedang diproses oke teman-teman ini semoga juga menjawab komen-komen yang sering bertanya untuk shockbacker Veloz itu kenapa agak keras nah disini nanti kalau kita sempat akan menjelaskan sedikit mengapa mobil Veloz ini untuk shockbackernya terlalu keras nanti kita akan menjelaskan ketika sudah klep-klepnya dibuka nah disini kita akan mencoba memberikan sedikit cara atau tutorial mengenai perbaikan shockbacker yang sudah mati bos nah ciri-ciri mati ketika ditekan ke bawah itu bisa ketika mau ditarik ke atas itu sangat keras atau tidak bisa sama sekali bos oke nah itu apa penyebabnya untuk itu teman-teman terus selalu simak video ini oke biar lebih paham seperti itu oke lanjut yang pertama ketika kita tidak mau mengganti untuk shockbacker yang mati seperti ini dan ingin memperbaikinya monggo gunakan cara yang kita upload ini minggu sih yang kita upload yang pertama seperti biasa kita akan membuka kelingan dulu kelingan atas karena ini yang masih orsinile jadi untuk pembukaan kelingannya itu sedikit mudah oke biar dibuka dulu nah sudah kena oke kita buka satu persatu untuk komponen dalamnya nah penyebab untuk shockbacker ini mati atau keras ke atasnya karena benar-benar stopper yang di dalam shockbackernya itu hancur seperti itu jadi serbuk-serbuk yang hancur itu menutup klep-klep bagian asnya dan juga bagian lumbungan dalamnya nah bagaimana cara membersihkannya atau mengembalikan seperti asan untuk itu tetap disimak videonya oke karena sudah terbuka langsung kita akan membersihkan dan kita akan menata kembali untuk klep-klepnya nah terutama di bagian asnya yang kalau sudah stopper hancur seperti ini kita menyarankan untuk mengecek klep-klepnya itu di bagian asnya nah itu dibuka karena ini untuk kelingan bautnya di di kancing jadi kita buka dulu bos pakai gurindang ya setelah terbuka untuk 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 kancing kita langsung buka buka seperti itu nah ini fungsinya juga mengecek klep-klep yang tersumbat dari serbuk-serbuk stopper yang hancur begitu oke kita langsung membersihkannya nah kita fokus ke untuk asnya masalah bumbungannya yang itu coba itu hanya dibersihkan kemudian cara mengeceknya masih stabil apa enggak itu coba dikasih air langsung nah kalau posisi airnya itu kebawahnya sangat kecil itu standar bos tidak masalah tapi nanti kita melihat hasil daripada ketika dicoba sama asnya itu mengisi apa tidak seperti itu oke nah ini sudah untuk asnya sudah terbuka dan ini hasilnya bos oke terbukting semoga aja ini kelihatan bos karena disini cuacanya sangat berubah-berubah bos kadang terang kadang agak mendung nah disini bos nah ini terutama bagian ini sudah banyak yang tersumbat bos oleh serbu serbu apa itu tadi stopper yang hancur gitu oke kita bersihkan dulu nah kita bersihkan usahakan benar-benar bersih dan lubang-lubang di bagian sirkulasinya itu harus benar-benar tidak ada hambatan supaya supensinya lebih mantap nah ini seperti ini itu bolongan-bolongannya sudah pada bagus kelihatan semuanya nah seperti itu oke kemudian cara menata klepnya nah disini yang banyak sering ditanyakan oleh teman-teman nah disini biasanya pertanyaannya kenapa untuk shockbacker veloz itu agak keras nah jawabannya jawabannya seperti ini bos memang untuk penataan klepnya sendiri nah disini nah disini nah disini nah disini ini sangat simple sebenarnya nah ini ada stopper yang tebal kemudian yang kecil kemudian ada yang agak tebal lubang ini tebalnya lebih tebal daripada ini bos nah ini terus untuk lubangnya ini sebenarnya sudah banyak bos nah ini oke sampai pasang nah kalau sudah banyak seperti itu untuk klep dalamnya tidak usah dirubah bos nah disini yang perlu kita perhatikan kalau ingin shockbacker ini agak empuk atau agak lembut boleh sampai disini ini dikasih cobaan lubang sedikit yang bagian bawah ini nah disini itu aja nah itu sudah cukup insyaallah nanti suspensinya sama dengan shockbacker yang avanza yang yang all nah seperti itu atau bisa juga disini salah satu klepnya dibuang bisa seperti itu supaya penekanan untuk suspensi ke atas dan ke bawahnya itu benar-benar tidak ringan nah seperti itu bos oke karena bagian asnya sudah ready siap dikrasi kembali kemudian nanti kita fokus di bagian bumbungan ini kita kembali lagi fokus ke bagian bumbungannya nah disini ciri-cirinya bos kalau kita untuk menentukan ready tidaknya bumbungan bagian dalamnya itu coba kita isi air nah ternyata setelah diisi air ini ke bawahnya atau turunnya air itu sangat keras berarti menandakan kalau klep yang bagian dalamnya itu sangat kotor atau ada bagian yang terganjal seperti itu terganjal oleh kotoran kotoran atau serbu serbu stopper yang tadi nah itu bisa kita bersihkan kita bisa buka pakai cara itu nah sistemnya seperti ini nah kalau yang sistem seperti ini ini sangat simple bos kita bisa langsung membukanya bisa atau langsung dibersihkan secara secara apa ini namanya secara langkah dewa bisa kalau sudah biasa itu biasanya mempunyai cara-cara yang anus punya trik-trik itu tergantung pengalaman kalau sudah pengalaman pengalaman insyaallah nah caranya cuma dicukit-cukit seperti itu bos dicongkel-congkel seperti itu supaya bagian-bagian yang terganjal dari kotoran-kotoran itu bisa hilang seperti itu semoga ini bisa juga menjawab teman-teman yang sering mengirimkan komentar atau tanya pada kita yang mungkin mau memproses sendiri bagian shock-shock maker yang bermasalah setelah kita bersihkan coba kita isi lagi ada perubahan apa enggak nah seperti ini kalau sudah turunnya agak gini ini mungkin normal sudah normal kemudian untuk menentukan lagi kita bisa memasukkan asnya nah kalau ditekan seperti itu mengisi ke atasnya nah seperti itu ini tetap mengisi itu dipastikan shock maker ini sudah mantap oke langsung kita isi dengan oli standarnya oke basku lanjut oke kita lanjut ke videonya disini proses untuk pengisian olinya basge nah disini kita akan memberikan oli gas basge nah karena kalau oli yang standar itu agak keras dikit nah bisa mengakal juga dengan oli bekas ini walaupun oli bekas tapi masih bagus bos untuk oli gasnya jadi kita mencoba dari oli gas ini nah stoppernya ini kita buatkan dari teflon jadi ketika sudah diganti seperti ini jangan khawatir bos ini walaupun kena hentakan bagaimanapun tidak mudah hancur nah nah disini juga banyak yang sering tanya pengisiannya itu seberapa banyak nah disini pastikan bumbungannya disi dulu bos bumbungan tengah kemudian ditekan gasnya kebawah mentok dan disini masih kurang kita tambah lagi sampai benar-benar rata dengan bumbungan dalam setelah rata seperti ini bisa kita pasang komponen-komponen yang lain nah seperti itu karena ini shockbacker yang satunya tidak bermasalah jadi kita akan mengembalikan suspensi standarnya biar sama kalau kita mau memodif lebih ringan pastikan kedua shocknya harus dibuka dan kita sistem yang sama supaya benar-benar sama untuk suspensi antara kanan dan kirinya nah setelah sudah masuk seperti itu baru kita angkat untuk as shocknya ke atas penuh mentok sudah setelah itu baru kita masukkan seal-sealnya nah karena sealnya ini tadi tidak masalah tidak ada keluhan bocor hanya saja shockbackernya yang mati jadi kita tidak mengganti tetap memanfaatkan barang-barang yang ada eman-eman bos eman-eman sedikit-sedikit ganti itu akan membuat pemborosan bos karena kita masih banyak kebutuhan yang lain ini bos emak-emak banyak yang mengeluh ini bos dapurnya tidak ngebully oke setelah sudah terpasang semuanya pastikan pengunjian pengelingan dulu nah itu hasil pengelingannya bos kalau sudah terbiasa memperbaiki shockbacker jadi pengelingannya itu seolah-olah main-main bos ya tapi bagi pemula saya mengharap cara mengelingnya itu usahakan kasih pipa ya bos untuk asnya takutnya meleset kena asnya akhirnya luka asnya nah itu walaupun shocknya enak tapi kalau asnya sudah rusak pasti akan cepat rusak oke karena sudah pengelingannya sudah ready kita seperti biasa mengetesnya dengan air nah kemudian menekannya kalau ada gelembung gelembung udara itu dipastikan shockbacker itu bocor atau ngawas jadi kalau masih ngawas bisa dikling lagi nah kalau sudah seperti ini tidak ada ngawas sama sekali bisa dikatakan hasil perbaikan shockbacker kita itu sukses dan manius oke gimana mas mantap mantap waduh seperti itu semoga sedikit tutorial ini bisa selain menjawab komen-komen yang sudah kita terima semoga juga ini memberi sedikit gambaran mungkin teman-teman yang ingin memproses shockbackernya kita sendiri bisa dipraktikan langsung insyaallah dijamin aman dan sukses oke terima kasih dan bagaimana hasilnya untuk itu kita langsung pembuktian di ketika dipasang di mobilnya seperti itu oke lanjut nah setelah perbaikan tadi kita langsung pasang di mobilnya dan ini kebetulan langsung dicoba sama orangnya bos kita akan langsung menanyakan bagaimana hasil dari perbaikan tadi bos oke alhamdulillah ini sudah dicoba bos dan kita akan menanyakan langsung bagaimana bos alhamdulillah sudah enak empuk enak empuk antara kanan dan kiri sepedinya sama sudah sama alhamdulillah seperti itu bos terima kasih dan ini pelanggan kita juga pelanggan setiang yang dari si dubondo dan itu juga sudah berapa kali bosnya kesini alhamdulillah masih apa hasil perbaikan kita katanya masih ready sampai sekarang alhamdulillah semoga semoga dengan apa yang kita perbaiki hari ini semoga aja awet awet berkah seperti itu nah seperti itu sedikit tutorial tadi semoga saja bisa membantu atau mewakili jawaban-jawaban yang sudah teman-teman tanyakan kepada kami semoga nanti ketika mau memperbaiki sendiri tidak ada lagi kesulitan seperti itu oke semoga bermanfaat dan barokah terutama kita sebelumnya akan mohon maaf dulu apabila ada kekurangan atau ketidaksempurnaan kita dalam segala aspek mau pelayanan dalam perbaikannya kita sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya oke demikian yang bisa kita berikan hari ini sebelum kita akan menutupnya sini mas biar ini saudara-saudara yang ada di sebuah biar tahu juga mas oke terima kasih semoga bermanfaat dan kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 Terima kasih.